Bebas, Tubagus Jodi kunjungi makam Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah. Kabar mengejutkan datang dari Tubagus Jodi yang dikabarkan telah bebas dari hukuman penjara. Jodi merupakan sopir kendaraan pribadi yang ditumpangi Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Seperti diketahui, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tewas dalam kecelakaan di tol Jakarta-Surabaya Ruas Jombang, km 672-400A pada November 2021 silam. Tubagus Jodi sempat mendekam di penjara selama hampir 3 tahun. Bebas, kini ia terlihat memposting kegiatannya mengunjungi makam aktus cantik Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah di akut sosial media Instagram miliknya at Tubagus Jodi pada Jumat 20 September 2024. Kemunculannya tersebut membuat warganya terkejut lantaran dirinya sempat mendekam di penjara selama hampir 3 tahun setelah menjadi tersangka dalam kecelakaan naas yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Tubagus Jodi yang merupakan sopir dari kecelakaan maut tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda 10 juta rupiah subsidir 2 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada 4 November 2021 yang lalu. Dalam postingan terbarunya, Jodi memposting dirinya sedang mengunjungi makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah dengan pakaian nuansa hitam di foto pertama dan dirinya bersama almarhum Bibi Ardiansyah dan almarhumah Vanessa Angel ketika masih hidup di foto kedua. Tubagus Jodi juga menuliskan rasa penyesalan dan permintaan maafnya kepada Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah dalam caption postingannya. Postingan tersebut kini ramai dilihat dan dibanjiri oleh komentar warganek. Beberapa merasa terkejut dengan cepatnya masa penahanan dari mantan sopir Vanessa Angel tersebut dan mempertanyakan apa faktor yang membuat Tubagus Jodi menyelesaikan masa tahanan lebih cepat. Lah, memang udah bebas ya? Tanya netizen. Kan putusannya 5 tahun hukuman. Ini baru mau jualan 3 tahun kok udah bebas? Alasannya apa? Tambah netizen lain. Selain itu, ada juga warganet yang merasa simpati dengan Tubagus Jodi dan membelanya. Beberapa menyampaikan dukungan mereka secara langsung melalui kolom komentar. Dia nggak sengaja dan sudah dihukum. Pasti keluarganya Pak Haji Faisal juga legowo, hidup saling mendamaikan. Tulis netizen. Semangat Jod, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dukung netizen lain. Sebelumnya, sempat diketahui bahwa Tubagus Jodi mendapatkan remisi di HUD RI ke-78, di mana dirinya mendapatkan remisi 1 bulan dari masa hukumannya selama 5 tahun. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai berapa lama sisa masa tahanan Jodi setelah menerima remisi tersebut. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you!